Halo guys Eh salah maksudnya gini guys Halo guys Nah di video kali ini Aku mau review Kartu Pokemon yang asli ini ya guys Kartu Pokemon ini Yang kemarin sempet aku sebut Di Video search aku yang bahas Tentang kartu Pokemon Murah itu ya guys ya Nah Mungkin kalian Sudah penasaran sama isinya ini ya Kita mau cek aja langsung Yuk Ya jadi ini guys Kartu Pokemon 6 Platinum ya Ini Wadahnya Dari bahan kaleng Seng gitu ya guys Jadi ini agak berkarat Karena aku belinya ini Sudah lama sih Waktu aku masih Kecil ya Nah Di wadahnya ini Ada tulisan Official Nintendo Seal Lalu ada ini Logo Nintendo Juga Dan ini guys Ada hologram Nintendonya ya Tuh keliatan ya Kelap klip Kelap klip gitu Lalu untuk bagian Belakangnya Oke Ini ada tulisan Bahasa Inggrisnya guys Lalu Oh iya Ini Dalam satu Wadah ini Ada dua Tema kartu Yaitu tema Flourish Sama Rebellion Flourish Dan Rebellion Lalu ini Ada Peringatan juga Tidak Untuk Anak umur Tiga tahun Kebawah ya Karena Rawan Tersedak Atau Keselak Jadi Bagi kalian Yang sudah Berumur Di atas Tiga tahun Boleh beli kartu Ini guys Tapi ingat Jangan Ditelan Jangan Coba Coba Untuk Ditelan Oke Langsung Aja Kita Buka Kira Kira Apa Aja Kartunya Yang Pertama Langsung Kita Lalu Kartu Energy Lagi Kartu Energy Tapi Line Elemen Ya guys Lalu Ini Energy Lagi Ini Kartu Trainer Oke Lanjut Oh Ini Kita Dapat Magneton Lalu Ada Metagross Ada Fullpix Ini Ocina Aron Lalu Oh Lyron Ini Evolusinya Dari Aron Ya guys Lalu Ada Skitty Duskul Lalu Skyter Cer Cerubi Lucu Ya Gambarnya Lalu Ini Salah Satu Pokemon Askecum Atau Satoshi Skeptil Lalu Ini Drifloon Pichu Lalu Ada Salamence Lalu Lantern Ini Graphile Graphile Ya guys Ini Machoke Wih Kencim Dia Ini Kartu Supporter Marley Request Lalu Ini Ada Regigigas Pokemon Raksasa Ya guys Lalu Ini Raichu Evolusi Dari Pikachu Ini Doostrops Lalu Haunter Ada Skarmory Lalu Bibarel Lalu Ini Machop Star Ravia Lalu Mismageus Electrode Lalu Ini Yang Terakhir Azelf Ya guys Ini Kartunya Yang Hologram Jadi Bisa Mengkilap Gitu Ya guys Keren Sih Nah Lalu Untuk Perbedaannya Apa Sih Bang Kalau Perbedaannya Ini Langsung Aku Bandingkan Aja Pertama Bagian Belakangnya Dulu Bagian Belakangnya Dulu Kita Lihat Nah Ini Untuk Yang Murah Kartu Pokemon Belakangnya Kayak Gini Guys Bisa Lihat Perbandingannya Ya Mirip Sih Cuman Perbedaannya Yang Ini Ada Tulisan Trading Card Game Lalu Ada Logo DG Dari Merk Kartu Ini Lalu Kalau Yang Asli Seperti Ini Lalu Bagian Depannya Untuk Bagian Depannya Ini Perbedaannya Jauh Sih Kalau Yang Asli Ini Memang Sesuai Cara Mainnya Kalian Yang Sudah Tau Cara Mainnya Pasti Ngerti Ini Untuk Apa Aja Nah Tampilannya Yang Normal Itu Seperti Ini Lalu Kalau Yang Murah Itu Kayak Gini Guys Ini Disini Ada Gambarnya Batu Kayak Gunting Batu Kertas Gitu Ya Guys Lalu Ini Ada HP 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 Sama Sama Ada Lalu Ini Ada Elemen Elemen Suga Sama Terus Ini Ada Nama Pokemon Nama Pokemon Nama Nya Ada Sama Sama Ada Kalau Yang Ini Gak Ada Ini Ya Jurus Jurus Ya Guys Kayak Gini Skill Skill Ini Gak Ada Tuh Perbedaannya Itu Lalu Kalau Ini Ada Power Ada Attack Defense Malah Kayak Kartu Yugi Seperti Kartu Yugi Video Nah Gitu Oke Perbedaannya Itu Sangat Beda Sih Memang Dari Harga Sih Udah Beda Jauh Jadi Gimana Guys Kalian Tertarik Untuk Koleksi Kartu Pokemon Yang Asli Ini Atau Yang Murah Ini Lebih Bagus Yang Mana Kira 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 Komen Bawa Tonton Guys Jangan Lupa Subscribe Dan Share Video Ini Ketemantan Kamu Thank you Guys